Komisi Pemilihan Umum Daerah Kendal masih berupaya merampungkan proses verifikasi terhadap tujuh partai politik. Tujuh partai politik itu merupakan partai yang belum diverifikasi. Tujuh partai politik yang diverifikasi KPUD adalah Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, P3, dan PKPI. Penekanan dalam verifikasi ini adalah kepengurusan, status kantor, dan keterwakilan perempuan. KPUD juga memverifikasi anggota parpol secara acak dengan persentase 5% dari data yang dilaporkan. Hari ini kita verifikasi partai gerindra, beberapa yang diverifikasi diantaranya adalah kepengurusan, kemudian kantor atau surat keterangan domisili kantornya dari kelurahan, kemudian keterwakilan dari perempuan 30% itu, serta anggota, perusahaan anggota. Kalau gerindra itu kemarin menyerahkan 1.014 anggota, kemudian kita ambil 5% dari jumlah tersebut, ketemunya 51 anggota yang kita verifikasi di sini, termasuk kita cek KTA.